Intro Fenomena terbenamnya matahari adalah Gejala akibat gerak relatif bumi terhadap matahari Berbicara tentang gerak relatif bumi terhadap matahari Kita berbicara tentang hukum kepler Menemukan dan menjelaskan suatu pertanyaan yang tepat Merupakan praktik belajar perawasan Untuk menggali lebih dalam tentang ide-ide hebat Di balik hukum-hukum kepler Pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengelaborasi Seteraholistik seluruh materi terkait hukum-hukum kepler adalah Bagaimana konsep momentum sudah terkait Dan menjadi fondasi penting dalam pemahaman kita Terhadap gerakan planet Dan variable-variable apa yang berperan penting Dalam membentuk orbit mengagungkan Berbentuk alit bagi sebuah planet Bagaimana sih caranya Kita bisa memahami hukum pertama sampai ketiga Tanpa melihatnya secara berpisah Sederhana, klasifikasi mencari persamaan di antara objek yang berbeda Dan mencari perbedaan di antara anggota kelompok objek yang seragam Untuk itu, kita mulai dengan abstraksi Pertama, hukum petiga kepler Produk ini tidak lain hukum peoda Pada gerak benda langit, gaya-gaya luar harus diabaikan Akibatnya, setiap benda bermasa yang bergerak dalam arah kegensial Dalam suatu faktor posisi Dengan kecepatan tertentu selalu dianalisis dari variable momentum linear Pertama, objek yang mencari adalah konstan Dan karena menolongin hukum konsep Hukum berkekalah melalui sudut itu Maka, reaksi yang tertarik yang berkerja Tidak lain ada loga yang beraktifasi Interpretasi dan hukum petiga adalah Kodol-kodol oboplanet Yang menggeli matahari sebanding dengan Pengatidara jatuh kata-kata planet tersebut kematian Kodol-kodol kata, yakni hukum norsan Dalam analisis geometris panjang selama waktu kecil Pertama, posisi suatu planet akan menyapu luas jala Yang terbentuk dari dinesi terkecil ke segi panjang Luas jala ini berhubungan langsung dengan masa planet tersebut Dan memiliki sudutnya adalah bentuk fungsi laju variable Persamaan tersebut sulit diinterpretasikan Namun, karena setiap gerak planet memenuhi hukum kekekalan momentum Maka, interpretasi akhir dari persamaan hukum kedua adalah Bahwa laju perubahan luas area yang disapu garis hayal planet ke matahari selalu konstan Sementara hukum ketiga kepler, tidak lain adalah hukum nintasan Sama seperti hukum-hukum sebelumnya merupakan produk analisis geometrisi Di mana setiap solar diaturasikan berbentuk ellipse dengan dua fokus Dan matahari berada pada salah satu fokusnya Serta suatu planet berada di titik semua objek tersebut Hubungan variabel-valiabel tersebut Pentaposisi, sinuratus rectum, eksentesitas, dan sudut elevasi berbentuk fungsi kodit ellipse Interpretasi, hukum ketiga adalah bahwa semua planet dalam nintasan ellipse Dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya Bisa dikatakan bahwa hukum pertama memang terbukti sebagai hukum nintasan ellipse Sementara dua hukum lainnya adalah hukum kekekalan momentum sudut Jika sama-sama hukum kekekalan momentum sudut Apa yang membedakan keduanya? Sehingga walaupun sudah mendapatkan penjelasan hukum kedua kepler Kita masih memerlukan hukum ketiga kepler Untuk menjawab persoalan itu Maka sistem solar haus digambangkan sebagai sebuah benda tegang Dalam keduanya hukum itu Momentum sudut adalah konstan Dan dalam pengelitian benda tegang Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil kali memenai momen inersia dan kecepatan sudut Besaran momen inersia Untuk suatu sistem N Portikal didefinisikan sebagai penjelasan diskretel produk tiap-tiap masa Dan kodatel portikal tersebut kesungguh putarnya Menarik sekali Pada akhirnya dapat diketahui bahwa hukum ketiga adalah hukum kekekalan momentum sudut Dengan momen inersia konstan Sementara hukum kedua adalah hukum kekekalan momentum sudut Dengan momen inersia berubah Dengan kata lain Jika hukum pertama adalah hukum yang jelasan halik Maka hukum kedua adalah hukum pertama Dengan penerapan hukum kekekalan momentum sudut Dengan momen inersia yang konstan Setelah menemukan analogi antar hukum-hukum tersebut Bukankah jika dipikirkan lagi Bahwa hukum-hukum pergerakan planet akan jauh sederhana Jika seandainya semua lintasan orbit benda langit adalah lingkaran Maka hukum pertama maupun kedua kepler tidak akan pernah ada Masuk akal Secara efeklis semua benda langit di tata surya berlaku Menutupi konsep orbit keplerian Lalu, apa yang menyebabkan orbit keplerian berlaku pada semua benda langit Khususnya dalam lingkung tata surya Secara rasional, nilai esentisitas Benar, tapi persamaan ini tidak terdapat besaran fisika Kita tidak bisa memberikan interpretasi fisis Untuk menjelaskan penyebab orbit suatu planet bisa mendekati lingkaran maupun sangat fitih Jika menggunakan hukum kekekalan momentum sudut saja belum bisa Harusnya dengan bisa dianalisis dengan kreasi hukum kekekalan energi Tetapi pertama kita harus menyebutkan harga energi mekanik total Ini mekanik total adalah energi kinetik arah radial ditambah energi kinetik arah tegensial ditambah energi potensial Kita hanya menyederhanakan energi-energi itu dalam arah relatifnya Yakni dalam arah tegensial saja Karena, walau bagaimanapun, gaya yang bekerja adalah gaya grafikasi yang bersifat konservatif Tugas kita hanya menentukan gimana posisinya Mari kita definisikan uang energi ini sebagai energi orbital Energi kinetik tanah sia membutuhkan fungsi invest kuatat Sementara energi potensial membutuhkan fungsi invest dengan harga negatif Jumlah kedua fungsi ini akan membutuhkan energi orbital Bila energi mekanik total mempunyai harga negatif Kali sini akan mengatakan kufu energi orbital dikubungi titik R1 dan R2 Pada posisi-posisi inilah, energi kinetik radial sama dengan 0 Dan energi mekanik total sama dengan energi orbital Pada tahap ini, artinya kita akan mendapat analogi besaran matematis Dari elektrisitas berdasarkan penjumlahan maupun produk dari posisi R1 dan R2 Selanjutnya, kita selanjutnya juga akan tahu bahwa harga S1 dan R2 Tidak lain adalah harga atau harga kewadah dari persamaan kewadah energi orbital Selanjutnya, dengan menerapkan teorema prieta Persamaan geometris eksentrisitas akan berubah bentuk menjadi besaran fisika Selesai! Sama ini akan diinterpatit jika dikompensikan dalam bentuk spesifiknya Maksudmu begini? Iya, benar Pada akhirnya, kita mengetahui berdasarkan bahwa besar eksentrisitas suatu planet Hanya dipengaruhi oleh dua besaran Yakni, energi orbital spesifik dan momentum sudut spesifik planet tersebut Kita juga bisa mengatakan rantauan energi orbital spesifik untuk sebuah energi Semakin nilai energi orbital spesifik suatu planet pendekat genera ini Maka, yang depan orbitnya akan semakin rendah Neptunus, Venus, dan Bumi adalah planet-planet yang memiliki orbit dengan eksentrisitas terendah Berkat konsep rantau energi, kita dapat mengetahui alasannya terjadi karena momentum sudut spesifik Dari planet-planet ini cukup signifikan untuk mengimbangi energi orbital spesifik yang dikandungnya Ini juga bisa menjelaskan orbit Mercurius Mercurius sebenarnya memiliki nilai energi orbital spesifik yang wajar Namun, momentum sudut spesifik yang cukup rendah menyebabkan rentang energi orbital spesifiknya cukup lebar Dengan titik rentang bahwa amat kecil terhadap nol Rasio inilah yang menjelaskan alasan Mercurius memiliki orbit paling eksentris di antara planet lain Atau dalam kalimat lain, dapat diutapkan bahwa momentum sudut spesifik Mercurius tidak dapat mengimbangi energi orbital spesifiknya untuk melakukan panggil perintahan Kesimpulannya adalah, jika hukum Kepler adalah sebuah hukum muntasan elips Maka, hukum kedua Kepler adalah hukum pertama Kepler dengan penerapan hukum kekekalan menghukum sudut Sementara, hukum ketiga Kepler adalah hukum kedua Kepler dengan momen ineksi yang konstan Dan nilai eksentris yang merupakan parameter kebulatan sebuah orbit Ditentukan hanya oleh seberapa besar variasi nilai momentum sudut spesifik Planet tersebut dapat mengimbangi energi orbital spesifiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!